Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya teman-teman semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya amin Alhamdulillah ini tuh vlog lebaran idul adha hari senin kemarin ya teman-teman dan tapi ini tuh aku gak take video banyak dan ini kemarin aku tuh sama abang rencananya mau sholat di masjid yang di komplek perumahan tapi karena udah full gak tau karena banyak yang gak mudik kali ya teman-teman jadi semua kakak atau kepala keluarga di perumahan itu tuh pada sholatnya di komplek perumahan dan aku sama abang tuh udah gak telat datengnya jadi gak kebagian tempat makanya ini sholatnya di luar komplek nah ini setelah sholat idul adha aku sama abang tuh pulang dulu ya teman-teman karena gitu deh abang malam itu tuh lumayan banyak kerjaan jadi istirahat dulu sebentar ini tuh juga masih pagi banget sekitar jam 8 jam 8 lewat kalau gak salah selesai sholat idul adha nya jadi tadi tuh sempat pulang dulu ke rumah sebentar abang istirahat dibawa tidur dulu karena ya gitu ya teman-teman kalau kerjaan malam banyak biasanya abang itu agak begadang nah ini tuh sekitar jam 11 sebelum zuhur aku dan abang langsung ke rumah mama mertua dan disini tuh posisinya sudah selesai hujan dan gimana nih di tempat teman-teman kalau lebaran idul adha kemarin hujan juga gak disini tuh lumayan deres hujannya ya teman-teman dan ini kami masih di perjalanan dan teman-teman juga bisa lihat itu tuh jalanan masih basah dan ini alhamdulillah udah berhenti untuk hujannya waktu di rumah gak sampai berapa menit sampai rumah setelah sholat itu tuh hujan langsung turun deres banget ya teman-teman dan di vlog untuk idul adha kali ini aku tuh gak ada share video masak-masak daging kurban teman-teman jadi gini ceritanya kan kalau di komplek perumahan itu tuh untuk kupon pengambilan hewan kurban itu tuh dibagiin ya teman-teman sama pasat pam nah pengambilannya tuh juga di hari yang sama di hari pemotongan atau di hari Senin hari Raya idul adha kemarin tapi batas maksimal itu tuh jam setengah 5 sore udah paling lama banget untuk pengambilan pengambilannya juga itu tuh ngambil sendiri ya teman-teman ada juga kalau yang di rumah mama mertua itu tuh dianterin sama pihak panitianya ke rumah-rumah jadi rata ya teman-teman nah ini tuh ngambil sendiri nah berhubung aku sama abang masih di rumah mama untuk tahun kemarin itu tuh kami sengaja pulang agak cepet setelah sholat asar langsung pulang ke rumah untuk pengambilan daging kurban bawa kupon ya teman-teman nah karena ini kami kan datangnya udah jam 11 siang mana juga gak lama di rumah mama itu tuh hujan lagi teman-teman jadi ponakan juga masih kumpul pulangnya itu baru setengah 5 sedangkan setengah 5 kalau di komplek perumahan itu tuh udah maksimal banget untuk pengambilan dan rata-rata biasanya udah selesai nih panitianya ngebagiin hewan kurbannya jadi tinggal bersih-bersih tinggal disiram-siram pokoknya pembersihan pihak panitia nah jadi setengah 5 baru pulang dari mama abang udah wanti-wanti tadi ini gimana dapat atau enggak aku bismillah aja semoga aja masih ada kalaupun enggak yaudah gak apa-apa juga gitu kan ya teman-teman sesekali kan kita bisa beli sendiri kalau daging ya nah makanya jam setengah 5 jam setengah 5 dari rumah mama eh pas sampai di komplek perumahan ya gitu teman-teman pihak panitianya udah bersih-bersih terus kata abang ini enggak usah turun lagi berarti udah selesai enggak ada lagi pembagian hewan kurban jadi yaudah untuk tahun ini di komplek perumahan kami enggak kebagian hewan kurban karena ya telat teman-teman enggak apa-apa ya alhamdulillah yang lainnya kebagian jadi bisa merasakan makan atau masak dengan daging dan alhamdulillah juga untuk hewan kurban yang kami kurbankan di rumah di kampung halaman di kota lubuk lenggau itu tuh dapatnya banyak ya teman-teman nah jadi pokoknya lebaran idul adha ini tuh momen atau kesempatan kita untuk berbagi ke keluarga dan ke kerabat teman-teman tetangga gitu ya teman-teman nah ini udah panjang ceritaku ngalur ngidul sekarang udah sampai di rumah mama nah kayak gini ya teman-teman kalau di rumah mama tuh semua ponakan jadi ajang kesempatan untuk nonton youtube nonton mobil-mobilan gini nih karena kebanyakan rata-rata anaknya uni dan anaknya adik suami itu tuh cowok ya teman-teman jadi tontonannya ya mobil-mobil balet gitu oke ini udah setengah lima lewat bahkan udah mau perjalanan pulang aku gak bisa record banyak ya teman-teman sampai disini dulu videonya terima kasih sudah menonton sampai akhir dan jangan lupa nonton videoku yang selanjutnya ya teman-teman kasih like komen dan subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan ketika aku upload video yang terbaru ya terima kasih juga yang selalu setia support channelku untuk di share di tab komunitasnya semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan sebaiknya balasan amin sampai ketemu lagi ya insyaallah assalamualaikum dadah